Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Herbert Yunus Tauvan, kelas C semester 3, ingin mereview buku KD8, Perubahan Sosial Budaya, bertemakan mobilitas sosial kelas dan pekerjaan perubahan di Amerika dan Amerika Serikat dan Jerman. Kekayaan atau kondisi kehidupan yang lebih umum di masa lalu, sekarang dan di masa depan. Pertama perspektif sosial, pertama perspektif diambil dengan mengamati mendeskripsikan dan menjelaskan secara langsung lalu lintas mobilitas, injektoris, disetilahkan dalam mobilitas absolut berikut. Saat mempelajari likuibiliti yang berbicara tentang pengalaman mobilitas untuk memenekankan bahwa fenomena yang didiskusikan secara langsung dirasakan dan ditafsirkan oleh individu. Perspektif kedua memerlukan studi kompratif antar generasi setelian nasional antar generasi yang berbeda disebut mobilitas relatif. Kerana perspektif relasional yang membebani lintasan mobilitas yang dialami beberapa orang terhadap orang lain, perspektif kedua ini memungkini kita untuk menyimpulkan dari yang diberikan pola mobilitas tentang keterbukaan struktur kelas yang membentuk permeabilitas, batas-batas sosial yang melalui distribusi tidak merata keuntungan, menghalangi atau memaksakan mobilitas. Bersama-sama semua kemungkinan kontras diantara keduanya, kelas-kelas membentuk rezim fluiditas sosial yang ada di suatu negara pada suatu titik waktu dan dapat dibandingkan antar negara atau antar titik waktu. Dua perspektif life terkait dengan konsep kesteraan yang berbeda, Sedangkan studi tentang mobilitas yang memungkinkan peneliti mobilitas untuk berbicara tentang integranasi intergenerasi berpengalaman ketidaksetaraan kondisi, mobilitas relatif memberi tahu kita tentang ketidaksetaraan antar generasi kualitas peluang. Hal ini adalah yang pertama yaitu analis mobilitas sosial di masa-pasta industri realisasi yang mendominasi, yang terakhir yaitu mengembangkan konseptual alat yang memungkinkan studi bersama tentang perubahan sosial baru-baru ini dan mobilitas sosial. Bahkan meskipun yang terakhir secara logis mendaului yang pertama, pelajari mobilitas sosial seringkali merupakan proyek komperatif dalam waktu kurang dari satu awat. Berbagai masyarakat bergeser dari yang utama agraris atau pro-industri, ke-industri, dan akhirnya masyarakat pasal industri. Sementara transformasi masyarakat selama awat terakhir bermacam-macam dan begitu substansial sehingga masyarakat kontemporer mungkin memiliki lebih banyak kesemahan dengan yang lain masyarakat saat ini dibandingkan dengan manifestasi sebelumnya seratus tahun yang lalu. Berikutin jauhnya terpisah-pisah sebagian besar berfokus pada dua sistem sosial yang saling bergantung pada paling penting untuk proses mobilitas struktur ekonomi dan negara kesejahteraan. Perubahan sosial dan struktur pekerjaan Klasik sosiologis Marx, Weber, dan Durkheim menggambarkan modernitas sebagai proses perubahan sosial yang berkelanjutan. Sedangkan Weber mengidentifikasi proses rasionalisasi yang sedang berlangsung sebagai hal yang tak terindarkan. Dan transformasi versi Black, Durkheim lihat dalam pembagian yang sedang berlangsung dari tenaga kerja kekuatan pendorong perubahan masyarakat. Marx sebaliknya mengidentifikasi konflik dialektika antara kekuatan produksi dan hubungan sosial sebagai inti dari perubahan sosial. Sebanyak asumsi, metode, dan temuan berbeda, begitu pula prediksi mereka tentang transformasi masyarakat. Mulai dari kandang besisura milik Weber sangat dekat dengan visi Durkheim tentang solidarisme korporatis dan kompromi masyarakat munis di masa dimana seseorang berburu di pagi hari, memancing di sore hari, dan makan malam. Sedangkan putusan tentang masa depan tidak akan pernah bisa diucapkan di sini dan saat ini. Ketikannya memiliki keyakinan yang sama bahwa perkembangan masyarakat tidaklah demikiannya bergantung pada kekuatan sosial dan teknologi. Tetapi itu adalah evolarutan memang mungkin. Ada alasan bagus untuk bersikap spektis tentang prediksi dari konvergensi internasional skala besar menuju satu masyarakat prototipikal. Kesamaan masyarakat barat dalam hal tetanan ekonomi, sistem politik, dan budaya mereka bagaimanapun motivasi fates akun bergaya dan terpadu berikut dari perubahan sosial dan gerakan sosial biliti. Perubahan ekonomi selama abad terakhir. Trend paling menarik selama abad terakhir adalah pertumbuhan berkelanjutan dari barat ekonomi. Disertai dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi yang tertandingi populisinya. Selama abad terakhir, PDB terus tumbuh di negara industri. Negara industri menampilkan pengembangan tingkat pertumbuhan PDB per kapita antara tahun 1820 dan 2014. Sementara pekerjaan di industri jasa terus meningkat secara substansial menggantikan manufaktur sebagai yang paling penting segmen untuk pekerjaan. Sedangkan di Jerman masih sekitar 30 persen pekerjaan di bidang manufaktur pada akhir tahun 2000-an. Bagian mereka turun di Amerika Serikat. Menyatakan seberlima dari populasi yang bekerja. Perluasan layanan itu sebagian besar didorong oleh dua jenis industri. Pekerjaan di produsen dan bisnis layanan. Apakah mobilitas meningkat atau ketidakpenurunan waktu polarisasi sangat tergantung pada potensi rutinitas pekerjaan kerah putih atau biru kelas meningkat. Jika mereka menipis mobilitas dari kelas meningkat ke atas dan bawah menjadi lebih mungkin. Pada saat yang sama, wanita menjadi lebih cenderung mobil atau merupakan domain pertanian. Laki-laki dan depangan kerja industri yang menyusut sedangkan pulang kerja.